Perguruan sejati jilid empat. Pengawal itu menjalankan perintahnya. Tanpa bersuara, sedangkan Inti Yong Jiok mengikuti masuk ke kamar, lalu ia berkata pada Wan Jiye, sejak kecil Kong Chu sering sakit perut, asal sudah berkeringat dan istirahat sebentar akan baik lagi, keunio tak perlu kuatirah, semua salah ku juga, kata Wan Jiye, jika tidak gara-garas yang kecebur di danau mungkin ia tidak akan sakit. Sudah larut malam, keunio mencapaikan hati datang ke sini mengantar Kong Chu, mari duduk dulu, ku sediakan minuman hangat tak usah kami segera kembali kata Wan Jiye, jagalah baik-baik Kong Chumu, jika perlu ku panggilkan tadi terima kasih atas pertolongan Nona, ini penyakit biasa, tak lama lagi ia akan baik jika sudah berkeringat mereka berlalu. Tampi Wan Jiye membalik badan dan memanggil Inho, ku tahu mungkin Kong Chumu mungkin masih besar padaku, maka tidak ku ganggu lama-lama di sini. Jika ia sudah baik, nasihatkan jangan mengambil di hati apa yang ku katakan hari ini, ah, tidak ku sangka ia begitu bodoh jangan ku hatir nanti ku beri nasihat barusan. Dan pangcu sudah memberikannya obat kata Wan Jiye, soal menerjemahkan buku tak usah tergesa-gesa, yang perlu kesehatannya terjaga baik. Untuk ini besok ku suruh siyaung hang datang menjaganya. Tak usah, dengan adanya aku sudah cukup jangan lupa pesanku barusan, besok ku datang lagi menjenguknya agaknya ia berat meninggalkan si pemuda, Matanya masih terus memandang Tiong Giyok yang meringkel dan merintih terus di pembaringan. Begitu kereta pergi dan Tiong Giyok masuk ke dalam, segala penyakitnya culik pun menjadi sembuh mendadak. Ia duduk di pembaringan sambil membengong. Lociampuai kenapa tiba-tiba berlagak sakit? Ku kira rahasia ketahuan dan ketakutan setengah mati ia hampir-hampir ketahuan. Untung aku berlagak sakit, dan berhasil mengelabdoi mereka, kenapa bisa terjadi begitu culik mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan menyerahkan pada kawannya. Surat itu bertulisan sebagai berikut. Siang terkenang malam terbayang. Makan tak enak tidur tak nyenyak. Pikiran selalu tergoda. Ingin hati kehil, tenang. Lociampuai, tentu Hanjie yang menulis sajak ini bukan sudah tentu dia, apa itu irama cinta? Aku tak mengerti sedikit juga, gara-gara dia urusan malam ini berantakan tak keruan ada sangkutan apa sajak ini dengan urusan malam ini. Malam ini berjalan dengan lancar, kata culik. Pangcu itu setelah menyerahkan helayan kertas yang harus diterjemahkan lantas berlalu. Kesempatan ini kugunakan dengan cepat untuk mengganti dengan helayan kertas yang sudah disiapkan. Apa celaka kekasihmu tiba-tiba datang memberikan surat ini kepadaku dan berkata manis, apakah hengka sudah memikirkan perkataanku tadi siang aku bingung, apa maksud surat ini, apa maksud omongannya tidak mengerti sama sekali, maka itu dengan sejujurnya ku jawab tidak mengerti. Akah hacelaka banyak perkataan lain kenapa dijawab tidak mengerti. Ya aku pun merasa heran setelah mendengar jawabanku, gadis itu mengambang air matanya. Tak lain jawabanku selalu tak mengerti, ku tahu engkau pura-pura bodoh, dan memainkan api asmara untuk menipu diriku dan memperkacau ini sih membuatku penasaran. S.J.A. kata Tiong Giyok. Aku pun berkata begitu padanya, tapi ia tak percaya. Sampai pun akan mengerti padanya, sia-sia saja aku mencapaikan hati, kembalikan surat itu, katanya dengan marah-marah, mati-matian tidak ku berikan, sehingga terjadi pergumulan untuk memperebutkan surat ini. Akhirnya ia berhasil juga mengambil dari dalam sakuku, tapi bukan surat ini, melainkan surat untuk menukar itu. Ia rupanya sedang sengit tanpa banyak bicara di sobek-sobeknya surat itu lalu dikantongi. Dalam gugupku aku pura-pura sakit perut asal ia mau menyambung-nyambung lagi sobekan kertas itu, segala belang kita akan kelihatan, kata Tiong Giyok. Sudah kutiar jalan ini takkan berhasil, nyatanya benar gagal jangan patah semangat. Dari soal yang buruk pun bisa menatangkan keuntungan aneh di mana ada keuntungan kalau sudah buruk. Culit tidak banyak bicara ia hanya mengubah wajahnya menjadi In-Hok dan Tiong Giyok di wajah aslinya. Setelah itu tanpa banyak komentar ia mendorong jemela dan mencelat. Keluar. Inting Giyok tidak sempat bertanya mau kemana orang tua itu, ia hanya bisa mengusap dada dengan menyongkol. Lebih setengah jam lamanya Cian Bin Sien Kek telah kembali lagi membawa bungkusan. Kelas bersiap, mari kita kabur. Cian Bin Sien Kek membuka bungkusan, di sini terdapat baju seragam kuning berbaju emas. Ah bukankah ini pakaian litong leng tanya Tiong Giyok. Siapa bilang bukan jawab culit dan terus menjemreng baju itu, tiba-tiba terdengar bunyi kelenting, sebuah tanda pengenal dari Pok Tian Pang yang mengkilap jatuh ke lantai. Sampai tanda pengenal pun didapat, dengan Kerapalo Chiampuai mendapatkannya culit menepuk-nepuk dada, bukannya sombong segala manusia di sini sedikit pun tidak menyulitkan diriku. Engkau tahu hanya sebatang Giyahun Hiyo, dupa pemabuk Sukma, cukup membuat litong leng menyerahkan semua berang-barangnya kepada ku julit segera mengubah wajahnya menjadi litong leng, dengan seragam kuning yang sudah dipakai, siapapun sukar membedakannya, tak cuma-cuma ia memperoleh gelar Cian Bin Sien Kek. Eh ingat bila terjadi apa-apa jangan bersuara sepatah pun, semuanya serahkan pada ku Tiong Giyok mengangguk, mereka tertawa dan mematikan lampu, di luar tahu siapapun mereka meninggalkan ilah, tenang dengan tenang. Tapi di luar dugaan mereka seorang bertopeng hitam yang berdiam di atas sebatang pohon sejak tadi mengawasi gerak-gerik mereka. Keadaan malam sangat dingin dan penuh kabut sungguh pun demikian dua pengawal pantai yang bertugas masih mundar-mandir, dengan rajinnya. Biasanya kalau malam berkabut, besok siang pasti cuaca cerah, kata salah seorang pengawal. Ah cuaca ini buruk sekali, malam dingin sekali, siang panasnya gila-gilaan, dan tugas malam ini hanya orang-orang sial yang melakukan. Sedangkan atasan enak-enakan tidur tiba-tiba terdengar derapan sepatu, kedua pengawal itu menoleh ke arah suara. Remang-remang ia melihat dua bayangan mendatangi. Hei, hati-hati bicara, lihat Litong Leng datang memeriksa kata pengawal yang bicara duluan. Lekas banguni teman-teman, dengan cepat pengawal yang sabtunya berlarian dan memanggil temannya, Hei Lekas! Lekas! Litong Leng datang memeriksa, sialan Lekas bangun suara ribut terdengar di gardu jaga, tujuh-delapan pengawal terbangun dari mimpinya, cepat-cepat menyoren pedang dan merapikan baju dengan kagetnya. Waktu mereka beres dan keluar gardu, Litong Leng telah datang. Wajahnya ditekuk demikian masam, dengan sinar matanya tajam pengawal-pengawal dipelototi. Hektometer dengusnya tanpa membuka mulut. Pengawal-pengawal itu ketakutan tak seorang pun berani mengangkat kepala. Salah seorang pengawal maju ke depan dan berkata, kami termasuk regu ketujuh, dan yang rendah adalah komandan regu, harap Tong Leng periksa barisan. Hektometer engkau masih ingat sebagai komandan regu? Tidakkah sedang bermimpi di gardu itu ya? Memang yang rendah harus mati, demikian juga dengan anak buahku ini, mereka terlampau letih mama, maka, maka kalian bergilian tidur? Engkau terlampau berani melanggar kewajiban, ketahuilah, ini tempat terpenting bagi kita, jika sampai penjahat masuk, atau yang dikurung keluar siapa yang harus bertanggung jawab? Engkau atau aku harap Tong Leng memaafkan kami, lain kali tak berani lagi, jika bisa memperbaiki kesalahan terhitung baik, tapi disiplin tetap berlaku, dan engkau boleh menghadap besok untuk menerima ganjaran, sekarang lekas siapkan perahu, aku dan Inkong Chu akan menyeberang komandan regu cepat-cepat memerintahkan anak buahnya menyiapkan perahu. Hektometer, dungu betul, untuk apa perahu besar ini, aku minta yang kecil. Kalian tak usah mengawal tidur saja di sini, komandan regu semakin ketakutan, lekas menyuruh bawahannya menyediakan perahu kecil. Tong Leng Tetiron segera menuntun Tiong Jiok naik, ia berdiri dan memakil lagi pada komandan regu ia sendiri belakangan, perahu tidak lantas dikayuh, dengan bengis, hektometer, sudah jaga seenaknya, kerja pun tak benar, engkau sembarangan memberikan perahu ini sebelum melihat ini, kata culit sambil memperlihatkan tanda pengenal yang mengkilap. Tong Leng pasti memiliki tanda pengenal, maka itu ditanya tak ditanya sama saja, hektometer dasar goblok, ini perahu tak peduli siapa harus diperiksa tanda pengenalnya, ingat sekali lagi berbuat begini, hukuman akan bertambah berat, komandan regu itu menjadi merah padam, dicaci maki dan diperingati Tong Leng itu. Hatinya berdoa agar atasan itu lekas berlalu, permintaannya terkabul, karena perahu telah meluncur, ia menarik napas lega, dan lantas mementang mulut keras-keras. Gara-gara kalian enak-enakan tidur, yang kena maki adalah aku, besok semuanya menghadap ke Tong Leng menerima ganjaran dari tengah-tengah danau yang Tiong Jiok memandang rumah di pulau, hatinya tiba-tiba saja mengingat pada Wan Jiye. Saat ini gadis itu tentu sedang mimpi, pikirnya sudah pergi. Apakah perpisahan ini bisa bertemu lagi? Hei, kenapa kau melamun kata culik? Coba lihat kerjaanku, mudah bukan loh Ciam Pue jangan terlalu besar hati, perjalanan masih jauh kalau sudah keluar baru kita bicara hektometer, penjaga pertama adalah Tsu Kepong, sejak dulu kepandainya kuanggap tak berarti, seangkan Kim Tak Ken itu, ku rasa kepandainya tidak melebih seorang situ. Maksudmu bukan soal berkelahi, kata Intiong Jiok, tapi dalam penyamaran ini bisakah menerobos semua pintu penjagaan itu atau tidak dengan tanda pengenal ini semua pintu bisa dilewatkan, apa yang dikhawatirkan lagi sejujurnya Boampoe merasa takut, dan bagaimana kalau sampai rahasia ketahuan apapun yang terjadi engkau harus berpegang pada satu, tidak boleh turun tangan. Dua engkau harus berdaya lari, sedangkan aku akan menjadi tameng, biar mati pun jadilah asal kau berhasil lolos tiba-tiba saja terlihat sinar terang menyorot mereka disusul dengan teguran, siapa yang mengendarai perahu di tengah malam aku liqi jiai jawab culit sambil mengayuh perahunya ke pantai. Di situ berdiri sepuluh pengawal memegang ngobor berdiri di kiri kanan seorang tua yang bukan lain dari Tsu Kepong adanya. In Tiong Giok bukan main takutnya, tapi tidak demikian dengan seorang tua dengan cepat dituntunnya Tiong Giok naik ke darat. Sudah begini malam Fut Hoat belum tidur tanya culit sambil menjura. Oh, kata Tsu Kepong dengan tertawa, sebaliknya malam-malam begini Tong Leng akan kemana aku menerima tugas rahasia dari Pang Chu untuk mengantarin Kong Chu keluar, tak kira mengganggu Fut Hoat saja soal apa yang begitu penting dan harus dilakukan malam-malam tanya Tsu Kepong dengan kaget dan hilang senyumnya untuk seketika lamanya. yakni soal yang berhubungan dengan menerjemahkan buku itu, kata Culit, tapi ini dirahasiakan benar, sebelum In Kong Chu lagi tak bisa dibocorkan tidak jika sebaiknya menunggu siang hari? Soal ini pun aku tak jelas, hanya menjalankan. Yang ku tahu In Kong Chu menerjemahkan buku di malam hari, entah ada kesulitan apa dalam kerjaannya itu. Aku terlalu banyak bicara untung Fut Hoat bukanlah orang lain, jika tidak bisa aku celaka tak karuan aku sedang heran mengapa tergesa-gesa benar, kiranya lo cucong yang memerintahkan, ia memang tak sabaran sekali ya, sebenarnya aku pun minta esok saja dilakukan, tapi dihardi sebagai pemalas, mau tak mau di malam dingin ini keluar juga, jika begini harus cepat-cepat keluar, kata Tsu Kepong, mana tanda pengenal lunut keluar. Culit menyerahkan dengan kedua tangan. Tsu Kepong memeriksa sejenak dengan cermat, wajahnya muram, tentu membuat inti Yong Giyo kebar kebit tak tentu rasa. Jika Fut Hoat tidak ada resan lain lagi, ku rasa mau, kata culit biasanya Li Tong Leng sangat tertib dan hati-hati, kenapa hari ini kesusu sekali tanya Tsu Kepong. Mungkinkah begitu, tapi aku tak merasakan sedikit juga apakah engkau tak tahu di danau ini tidak boleh berlabuh perahu bentuk apapun, apakah lupa? Jika engkau pergi siapa yang harus membawa perahu ini ke pangkalan Fut Hoat memang benar, tapi sudah ku perintahkan komandan jaga malam ini untuk mengambil perahu begitu fajar, menyingsing sungguhpun engkau sebagai Tong Leng tapi tak boleh sebarangan melanggar peraturan lain kali. Kalau begini lagi jangan salahkan aku berlaku tegasnya, nasihat ini akan kuingat terus, kata culit dengan menjengkol. Tsu Kepong mengembalikan tanda pengenal culit menerima dengan girang, dengan hormatia permisi. Tapi baru saja jalan beberapa langkah terdengar Tsu Kepong berseru, stop dulu masih ada pesan lagi Fut Hoat jangan tergesa-gesa, apakah tak perlu kuda benar jawab culit dengan kemalu-maluan, terima kasih atas perhatian Fut Hoat dengan cepat mereka naik ke atas kuda dan menerjang kabut dan melanjutkan perjalanan. Jika terjadi segala perubahan tenang-tenang saja, sebaliknya jika engkau lolos lekaslah pergi ke kota Ngobe Siang, temui seorang yang bernama Louisin, Dewa Petir. Tong Tianli, katakana aku yang menyuruhmu mencarinya. Dengan cepat mereka sampai di depan pintu keluar, buka pintu. Buka pintu teriak culit berulang kali. Mau kemana malam begini Tong Leng tanya penjaga. Apakah tidak melihat tanda pengenal ini? Lekas buka pintu bentak culit aku minta Tong Leng tunggu sebentar, aku yang rendah akan lapor dulu pada Fut Hoat. Jangan banyak pernik, lekas buka pintu. Tong Leng jangan gusar, bukan yang rendah tak mau buka pintu, tapi kuncinya berada pada Kim Fut Hoat. Setiap yang keluar harus seizin Fut Hoat. Jika begitu, lekaslah beritahu Kim Fut Hoat. Lekas penjaga itu cepat pergi dan kembali lagi dengan Kim Tak Ken. Ia memeriksa dulu tanda pengenal itu dan bertanya, ada urusan apa membuatmu tergesa-gesa atas perintah Pang Cu. Tak dapat aku beritahu padamu. Diharap Fut Hoat memberi jalan setelah melihat tanda pengenal ini siapa yang menerima tugas yang kau ataukah dia tunjuknya pada intiong giok. Aku dan dia tak bisa jawab Kim Fut Hoat. Untukku hanya berlaku peraturan setu tanda pengenal untuk satu orang, bukankah sudah kau ketahui tidakkah Kim Fut Hoat tahu? Aku menjalankan atas perintah lo cucong. Pokoknya sekali ku bilang tidak ya tidak. Kalau satu tanda pengenal berlaku seorang silahkan In Kong Cu yang pergi, karena dialah yang memerlukan bahan guna pekerjaannya Kim Tak Ken menganggukan kepala dan mengeluarkan kunci untuk buka pintu, tetapi dengan tiba-tiba dari balik gunung terdengar suara genta dan terlihat di udara tiga pancaran sinar api. Pengawal-pengawal di situ pun segera mundur dan siap dengan senjata terhunus, karena tanda itu berarti, semua pintu keluar harus ditutup, ada penjahat di dalam. Kim Tak Ken tak sudi membuka pintu titik. Tian Bin Sien Ketau rahasianya dipecahkan maka dengan gusar ia menghajar jeruji besi berantakan, batu gunung meluruk bagaikan hujan. Obor yang dipegang para pengawal pun menjadi padam. Dengan cepat ia menerobos ke dalam terowongan. Tetapi sesampai di mulut terowongan Kim Tak Ken sudah menghadang dengan bertolak pinggang. Begitu kedua buronan tiba ia membarengi melompas sambil membentangkan kedua tangannya menangkap kaki depan kedua kuda. Culip tak menduga Kim Tak Ken itu berani gegabah semacam itu, tak sempat buatnya berpikir lama-lama, cepat-cepat melompas sambil menjamrat intiong giyok dan turun ke bumi. Kim Tak Ken kekuatannya luar biasa, kedua kuda di tangan kiri dan kanannya diangkat, lalu diputar sekali dan dilemparkannya di dalam jurang, kuda-kuda itu meringkik dan hancur luluh termakan cadas tajam. Kekuatan dan keberanian Kim Tak Ken membuat culit kagum, dan ia pun tahu musuh itu bukan saja kepandainya itu luar biasa juga tenaganya luar biasa. Sedangkan pengawal-pengawal menyerang serentak dengan pedang terhunus. HMM, kalian sudah bosan hidup bentak culit dan terus mengebutkan cambuk kuda yang masih dipegangi terus ke arah. Pengawal Senjata darurat itu kelihatannya tidak berarti, tapi berada di tangan culit menjadi ampuh. Pengawal itu seolah menjadi bingung dan mentah-mentah dilalap cambuk itu, merupakan korban empuk. Terjungkel tanpa berkutik lagi. Kehebatan dari cambuk ini membuat pengawal-pengawal lain gentar sendiri, seangan mereka pun kendur sendiri. Culit merabah-rabah pinggang mencabut tongkat bambu yang lunak. Tongkat ini sebesar jeriji tangan besarnya, warnanya hitam, merupakan hasil dari selatan setelah diolah dengan air robat bisa menjadi keras dan lunak. Ujungnya merupakan kaitan yang tajam yang khusus digunakan untuk menghancurkan ilmu dalam. Tongkat ini merupakan pusaka dari kaum pengemis yang bernama Kong Cuon Tio, tongkat bambu keras dan lunak. Puluhan tahun tongkat ini tak pernah digunakan, tak kira malam ini, untuk menghadapi kim takkan dipakainya juga. Dengan kecepatan luar biasa tongkat itu berputar untuk membuyarkan kurungan pengawal-pengawal. Dalam sekejap saja, terdengar bunyi jeritan seram disusul dengan bergelimpangan 7-8 pengawal antaranya ada yang mengenali juga senjata Kong Cuon Tio. Terus berseru keras. Dia adalah Tian Bin Sin Ke. Peringatan ini membuat sisa-sisa pengawal mundur teratur. Hektometer, kiranya engkau bukan Liki Chie bentak Kim Tak Ken. Liki Chie biar mau menjadi anakku, aku tampik, karena keliwat bodoh, jawab culit dan terus membuka kedoknya memperlihatkan wajah aslinya. Kim Tak Ken tak mengenali ilmu selain rupa, menggantikan culit ganti rupa menjadi kaget mundur beberapa langkah, engkau bisa berubah bukan saja bisa berubah, tongkatku pun bisa membungkamkan mulutmu itu. Orang Shikim, ilmu pelajaran kamu diperoleh dengan susah payah, maka kunasehatkan berilah jalanku Kim Tak Ken. Seperti mengerti dan tidak, ia terpekur sejenak, lalu berpaling ke belakang dan memerintahkan kepada pengawalnya, bahwa kemari tidak selang lama terlihat empat pengawal menggotong dua kantong besar, Kim Tak Ken membuka kantong itu dan mengeluarkan dua senjata aneh yang berbentuk patung berkaki satu. Patung ini tidak bedanya sebesar anak umur 12 tahun, mengkilap terbuat dari tembaga. Ya untuk memberi jalan mudah tempur aku dulu kata Kim Tak Ken sambil mengangkat kedua senjatanya itu, dengan ringan, lalu satu sama lain dibenturkan, menerbitkan dentingan keras. Tubuhnya berbareng maju, serangannya dilancarkan saat itu juga. Culit dengan gagah melayani musuhnya, dalam sekejap dua bayangan merapat dan merenggang, dan terdengar tiga kali bentrokan senjata. Culit merasakan pergelangan tangannya mengilu dan tongkatnya hampir-hampir terlepas dari tangan. Sedangkan musuhnya terhuyung-huyung tujuh delapan langkah dan jatuh terduduk. Kesempatan ini dipergunakan culit sebaik-baiknya, kaitan tongkatnya akan digunakan untuk menghancurkan kekuatan musuhnya. Tak kala ujung tongkat hampir mengenai sasaran, Kim Tak Ken berseru keras dan melemparkan kedua senjatanya ke arah lawan dengan kecepatan tongkat laksana kilat, demikian juga dengan kedua senjata beratnya, kedua-duanya tak sempat menarik serangan, hanya terdengar suara buk-buk dan euh-euh. Tian Bin Sien Kek berhasil membuat musuh jungkir balik dan pingsan ketika itu juga, sedangkan ia sendiri, terhuyung-huyung terkena senjata musuh, waak memuntahkan darah segar. Inti Yong Jiok dan sekalian pengawal yang menyaksikan perkelahian ini, terpaku bengong tanpa bisa mengeluarkan sepatah suara pun. Tian Bin Sien Kek berdiri sambil menunjangkan tongkatnya, wajahnya pucat, janggut, dan bajunya berlepotan darah yang dimuntahkannya. Sesaat berlalu, keadaan sunyi sekali, baru terlihat culit mengangkat tongkatnya dan menyeka mulutnya, diajaknya Inti Yong Jiok ke tempat tangga. Sekalian pengawal menyaksikan akan keahlian, atau juga kegagahan orang tua itu dengan kagum, maka tak merintangi mereka pergi. Tapi tangga baja yang bisa diturun naikan itu, saat ini berada di tengah-tengah jurang yang curam. Di mana tempat menurun naikan tangga tanya culit sambil mendelik pada pengawal-pengawal di sekitarnya. Tidak ada jawaban sepatah pun. Hektometer jangan dikia aku sudah menderita luka, tapi untuk mengirim kamu ke liang kubur mudahnya sebagai membalik telapak tangan sendiri kami tahu merintangi Lociampue berarti kematian, tapi memberikan jalan pun mendapat hukuman mati. Sedangkan kunci menurunkan naikan tangga berada di tangan Kim Futoat. Untuk ini, kami memohon pengertian dari Lociampue akan kesulitan kami, kata seorang pengawal yang paling tua. Kalau begitu ku minta kalian mundur 10 langkah ke belakang, jika tidak jangan salahkan aku berlaku kejam dan ganas, pengawal-pengawal itu saling tetap antara kawannya sendiri, dan tanpa terasa mundur ke belakang seperti yang diperintahkan. Dengan menarik nafas panjang untuk mengumpulkan tenaga, julid menghampiri Kim Tak Kan yang tingsan. Dengan tongkatnya ia membuka baju lalu mengambil kunci dari tubuh musuh. Nampaknya kita masih mujur, katanya pada Inti Yong Giyok. Tapi bagaimana dengan mutanya Inti Yong Giyok? Tidak apa-apa lekas jalan mereka menuju ke tempat alat-alat menurun naikan tangga. Alat-alatnya sederhana sekali, terdiri dari dua kerekan yang bertulisan naik dan turun. Culid menggerakan kerekan turun, tapi tidak beraksi sedikit pun juga, dicobanya menggerakan kerekan naik, sama juga hasilnya. Kalian bangsat-bangsat berani betul menipiku teriaknya dengan gusar. Mereka tidak berani menipu Chu Heng, tiba-tiba terdengar jawaban dari seseorang, dikarenakan tergesa-gesa Chu Heng lupa bahwa kerekan itu harus digerakan oleh puluhan orang, mana bisa oleh seorang? Tambahan caantelannya belum dibuka. Hahaha! Engka siapa bentak culit wah, bagaimana sih sampai kawan lama dilupakan si Aotei Er Tukapong culit menjadi gugup, dan kekecewaannya tampak di wajahnya. Biasa Tukai Pong itu tidak dipandang, tapi dalam keadaan luka parah, suka runtuknya memperoleh kemenangan. Dibisikinya In Tiong Giyok keadaan sudah terlalu mendesak, engkau diam di sini, aku akan keluar menempur mereka mati-matian sejak tadi aku disuruh diam saja, kini saatnya aku bertarung juga kata Tiong Giyok. Tidak! Engkau tidak boleh berlaku setolong itu Chu Heng. Kenapa engkau ragu-ragu? Kita sebagai kawan lama seru seseorang dari luar. Itu bukan suara Tukai Pong, siapa dia tanya In Tiong Giyok. Itu dia si bangsat yang engkau temukan di istana sorga kata culit, tak kukira perhitunganku bisa menjadi gagal begini sehabis berkata matanya berkaca-kaca, dan bertetesan turun air mati jagonya. Apa yang engkau bicarakan, bolahkah kami mendengar seru Tukai Pong? Dengan tiba-tiba saja culit menotok kalan darah In Tiong Giyok dan mengempitnya keluar dengan terhuyung-huyung. Keadaan menjadi terang sebab obor-obor dari pengawal yang baru datang, di situ terlihat empat orang berpakaian biru, mereka adalah Taichin Tojin, Tul Kei Pong, Kam Kong dan Chiao Chiehiong. Tak kukira kalian mau menjadi binatang piaraan dari Pok Tianpang, kata culit mengejek, enakan rasanya rasa-rasa makanan yang diberikan pada kalian eh baru bertemu sudah nyindir-nyindir, tabiatmu itu tampaknya belum berubah juga seperti dulu kata Taichin Tojin. Engkau siapa, rasa-rasanya aku tak kenal ejek culit ah, bisa saja, aku Taichin masa tak kenal loh kiranya engkau, enak ya jadi fuhoat di sini, sebelum mendapat bayaran berapa engkau harus tahu Pok Tianpang membutuhkan manusia-manusia berbakat, maka itu juga engkau mau, bisa menjadi cong fuhoat, ketua dari penasehat-penasehat. Hektometer engkasi busuk ini masih ada muka berkata dengan kubentak culit hektometer engkau mencari susah saja, pikirlah bahwa Pok Tianpang begini kuat bagaimanapun mana bisa engkau meloloskan diri. Biarpun aku sebagai pengemis yang miskin, untuk bekerja dan menjadi anjing Pok Tianpang, merasa haram dan jijik. Kini mati hidup tidak kupikirkan, terserah kalian mau apa, aku siap melayani engkau manusia tak bisa diangkat, kini tak perlu ku kekang lagi persahabatan lama, mau coba kemarilah perkelahian hampir terjadi lagi, tapi Tuk Kekong dengan tiba-tiba tergelak-gelak. Semuanya adalah kawan lama, kenapa begitu ketemu saling mendelik dan mau berkelahi, bukankah damai lebih baik? Cu Heng simpanlah tongkatmu itu hektometer, di depan segala anjing-anjing piaraan Pok Tianpang bagaimanapun tongkat harus disiapkan, jawab culit Tuk Kekong tidak gusar, ia tetap tertawa, Cu Heng antara kawan lama sukar mendapatkan kesempatan berkumpul seperti sekarang, mari kita baik-baik bicara sudahlah jangan banyak bicara, lunak maupun keras tidak ku terima, jika masih mengingat persahabatan, berikan aku jalan keluar jika tidak, ha, ha jika tidak apa yang hendak engkau lakukan tanya Taichin Tojin. Sebelum mati terpaksa kubunuh dulu bocah ini agar Pok Tianpang gagal menerjemahkan buku kengtian cip suhektometer bocah ini mau mati atau hidup tidak kupikirkan, yang kusayangkan adalah Cu Heng kata Tsu Kekong. Di mulut ia berkata begitu, di hati merasa khawatir jika culit benar-benar membunuh Ntiong Giyok. Maka itu mereka saling melirik memberikan kode, lalu menggeser kaki, membuat kedudukan culit terkurung. Hektometer, mau apa bentak culit dan terus memutarkan tongkatnya. Kamkong begitu melihat pergerakan lawan, cepat-cepat mengengus dan menjulurkan tangan mencakar muka musuhnya. Ciu Cie Hang dan Tsu Kekong serentak bergerak melakukan serangan membantu saudaranya. Culit yang sudah menderita luka dalam, bertahan sekuatnya menghadapi pengepungan ini, tongkatnya menyabet ke belakang dan menotok ke depan dengan gencarnya. Akibatnya keluar tenaga paksaan tubuhnya hampir-hampir jatuh sendiri, hal ini rupanya diketahui Sam Kui. Ciu Heng jika ku tahu begini tak usah kita panjang lebar mengadu mulut kata Tsu Kekong. Betapapun aku sanggup menghadapi kalian, mari kita coba lagi sudah di sepan pintu kematian, sombong pun tak berguna, Ejek Ciu Cie Heng dan terus ia menyergap dengan tangannya yang satu-satunya itu. Culit mengertakan gigi, matanya memancar tajam, begitu serangan tiba, menyapu dengan keras. Sekejap saja perkelahian berjalan 3-4 jurus. Culit mengeluarkan tenaga terakhir dan memberikan serangan maut pada musuhnya, terlihat tongkatnya menyabet luar biasa, musuhnya kena terhajar dan terguling-guling beberapa di pajauhnya. Tsu Kekong cepat-cepat menolong. Dilihatnya saudaranya itu demikian pucat, dagingnya pecah dan berapa tulang punggungnya patah. Ciu Heng berkepandaian luar biasa, sayang terlalu telengas kata Kam Kong. Terhadap anjing-anjing pok Tianpang itu masih terlalu ringan dengan gusar Kam Kong mengeluarkan senjatanya yang bernama Cui Hun Gilau, Gary Maud. Saudaraku bertangan kosong dan kena kau kalahkan, nah marilah senjata lawan senjata terus melancarkan serangan sambil berputar-putar. Pandangan matu Tian bin Sien Kek sudah berkunang-kunang, maka dengan cepat ia meram dan hanya mengandalkan pendengarannya menghadapi musuh. Ia tahu tidak mempunyai kekuatan lagi seperti tadi, tapi dengan berdiam tenang begini, ia berniat melancarkan satu serangan terakhir. Kam Kong masih berputar-putar dengan cermat, sedikit pun tak berani serampangan seperti saudaranya. Setelah melihat kesempatan baik, ia menerjang dari samping kanan. Hai, bentak culip dan dengan tenaga terakhirnya ia menyabatkan tongkat ke arah kanan, matanya dibuka dan bagaimana girangnya ia melihat musuhnya itu telah terpukul dan terhuyung-huyung. 7-8 langkah. Hahaha, ayo maju lagi, wak jago tua yang keras kepala ini, perlahan-lahan jatuh ke tanah yang penuh dengan muntahan darahnya sendiri. Taik Shin Tojin menghampiri, membebaskan Tiong Giok dari totokan, dan memasukkan sebutir pil pada culit keadaan ila, tenang tetap seperti dulu. Di bawah pelita yang berkelap-kelip terlihat bayangan orang. Itulah Tiong Giok adanya. Sejak mengalami peristiwa tiga hari yang lalu membuatnya sedih dan kesal, untuk ini ia minum arak menghilangkan duka. Minuman itu hanya bisa menghilangkan duka dalam sejenak, setelah itu kembali lagi membuatnya terpakur. Bagaimanapun raaut wajah Tian Bin Sin Keterba yang di alam pikirannya, disaksikannya orang tua itu dengan gagah menghadapi musuh dan yang paling tak bisa dilupakan, tatkala culit luka parah, memuntahkan darah serta suara tertawanya yang menggoncangkan sukma. Kongcu sudah jauh malam kenapa belum tidur sepanjang hari? Jagalah kesehatanmu, kata Tiong Giok, dan terus mengangkat cawan arak, mengeringkannya dan menambah lagi, siau hang mencekal lengan pemuda kita, tidak boleh minum lagi. Selama tiga hari engkau mabuk-mabukan. Pak Kongio sudah menyesalkan aku memberi arak, aku hanya sebagai pelayan, boleh didengar boleh tidak, tapi kebaikan Kongio harus diterima. Engkau tahu betapa risau hatiku kejadian sudah berlalu tak berguna dipikirkan lagi, kata siau hang, jangan engkau kena ditipu pengemis lihai itu, sampai litong leng kena diperdayakannya, pengemis itu dijatuhi hukuman apa. Sebenarnya ia adalah salah seorang dari Bulim Capsah Kie, untuk ini lho cucong mengaguminya, dan menempatkannya di istana sorga untuk mencuci otaknya dan memujuknya, supaya mau menjadi anggota Pok Tianpang, sebagai seorang terkemuka di dunia Bulim. Apakah ia mau menjadi anggota Pok Tianpang? menurut hematku lambat launia akan menurut mungkinkah betapa tidak. Setiap yang masuk ke istana sorga, biar berhati sekeras baja, akhirnya lumer juga intiong giyok tidak bertanya lagi, dengan menarik napas panjang ia melangkah keluar rumah. Kongcu hendak kemana? Tanya si Yohong. Jangan hiraukan diriku, tak lama lagi terang tanah, aku akan jalan-jalan menunggu Fajar. Jawab tiong giyok dan terus ke taman bunga. Pikirannya melayang ke istana sorga, di mana segala kemaksiatan dan kecabulan memenuhi seisi istana, Tian bin Xin Khe seorang keras kepala, tapi andai kata ia pun tergoda, bukankah namanya akan rusak? Dan segalanya ini terjadi karena dirinya yang mengakibatkan bukan? Lamunannya tiba-tiba terhenti, dilihatnya pengawal-pengawal membawa obor, dan sebuah kereta memasuki perkampungan awan putih. Waktu kereta berhenti, seorang muda turun dari dalamnya, ia bukan lain dari pek kiam hang adanya. Pemuda itu melihat ke arah tiong giyok, ia mengurungkan pulang ke rumah melainkan menghampiri sambil bertanya, Inheng belum tidur, erak itu membuatku tak bisa tidur jika begitu kebetulan, kata pek kiam hang, ada sesuatu soal yang akan kubicarakan denganmu, bagaimana melihat sikap bersungguh-sungguh dirinya, timbul perasaan ingin tahu dari tiong giyok, maka dipersilahkan siau hang cuk ke dalam rumah. Siau hang cepat-cepat mengeluarkan bedan menyiapkan makanan lainnya. Soal ini membuatku tak habis pikir, pek kiam hang memulai berkata, Inheng tentu sudah tahu orang yang menculitmu itu adalah Cian Bin Sien Keculit seorang jago rimba hijau yang terkenal, benar memang dia, lalu bagaimana ibuku dan lo cucong menghormati dia sebagai jago bulim, mengandung pikiran untuk menjadikannya sebagai anggota perkumpulan kami, maka itu bukan saja tidak dia apa-apakan, bahkan ditempatkan di istana sorga, ini sudah kutahu dari siau hang, lalu bagaimana? Pekiam hang menjeleng-gelengkan kepala. Inheng tidak menduga, ke kepala batuan pengemis itu, begitu sakitnya agak kesembuhan, kontan berbalik muka. Bukan saja tak mau menjadi anggota kami, juga mengacak-acak seisi istana sorga, perabotan dari benda-benda mahal dihancurkan, darah-dara pelayan dan pengawal dihantam dan luka-luka lebih dari seluruh orang, hampir-hampir tidak ada yang bisa menguasainya, hal itu ada sangkutnya apa dengan mutanya Tiong Giok, di hati ia girang mendengar kebandelan Cian Bin Sin Kei, tapi tidak diutarakan pada parasnya. Pengemis itu bandel sekali, untuk ini ibuku mengajakku kesana, entah apa yang dikatakan ibuku, mendadak saja pengemis itu menjadi lunak, ia menatap padaku serta membelai ku sekian lama, air matanya mengembang. Sudahlah katanya dan menganggukan kepala. Ia menerima anggota kami dan menjadi fuhoat. Mendengar ini perasaan Tiong Giok tidak ubahnya seperti disambar geledek, katamu pengemis itu mau menjadi anggota poktian pang. Ia benar kecuali menatap dan mengusap-usapmu, tidakkah ia bertanya ini itu padamu? Tidak tidakkah saat itu ada orang lain kecuali kamu bertiga ya ah, benar-benar mengherankan ya memang membuatku tidak habis mengerti, kata Pek Kiam Hong, sejak kecil aku tak pernah pergi dari sini, siapun belum pernah melihatku, kenapa gerak-geriknya aneh sekali mungkin ayahmu merupakan sahabat baiknya, dan wajahmu itu mengingatkannya pada ayahmu dan mendatangkan kenangan sedih baginya. Ia merupakan suatu keandahan yang mungkin diketahui ibumu saja, tidakkah engkau bertanya padanya tentu saja tidak mendapat jawaban yang memuaskan, ia hanya mengatakan nanti engkau akan mengerti sendiri siyao hang sudah membawakan hidangan. Bawa araknya minta Tiong Giok. Apa? Mau minum lagi? Ya aku ingin minum sebagai tanda menghormat dan turut bergirang karena Pek Tian Pang mendapatkan seorang fotoat baru, katain Tiong Giok sambil tertawa. Ia tertawa, tapi wajahnya lebih jelek daripada menangis. Entah sudah berapa lama berlalu, waktu Tiong Giok bangun dari mabuknya, Pek Tiam Hong sudah tidak terlihat lagi. Ia merasakan sekujir badannya lesu, kepalanya pening. Dicobanya bangun, tak berhasil. Ia mengong dan membuka matu melihat ke sana kemari. Bukan men kagetnya, sebab di luar tahunya, Wan Jie berada di dalam kamar sedang menyeka matanya yang basah sambil menatap ke arahnya. Sudah lamakah tidak? Hanya satu hari satu malam apa, aku mabuk satu hari satu malam apa herannya, ada orang mabuk dan tidur terus sampai tubuhnya menjadi mayat. Itu baru enakin Tiong Giok mencoba bangun, tapi tetap tak berhasil, matanya berkunang-kunang, napasnya memburu. Wan Jie dengan penuh perhatian menaruhkan kain basah di keningnya. Ini mendatangkan kesegaran bagi Tiong Giok. Untuk apa segala penderitaanmu itu diperlihatkan pada aku? Jika merasa tidak senang dengan kehadiranku, aku bisa berlalu, ah, suaranya terputus karena datang isakan tangis dan air mata. Engkau jangan berkata. Apa yang ku rasakan padamu hanya Tuhan yang tahu, semakin engkau berlaku baik padaku, semakin risau hatiku. Orang semacam ku tak ada harganya untuk di, Wan Jie menekap mulut Tiong Giok dan berkata, jangan berkata begitu, aku task, menyalahkan engkau mabuk-mabukan, tapi segala kesalahanmu, kenapa kau tidak utarakan kepadaku? Mungkinkah segenap perasaanku kepadamu sedikit pun tidak dimengerti Wan Jie, banyak persoalanku yang tak bisa ku jelaskan, misalkan sesudah menerjemahkan buku, jiwaku segera tamat. Ya kenapa mula-mula bertemu denganmu dan terjerat tali asmara yang tidak bisa dilepaskan? Kita dipermainkan nasib, betapa takkan pilu siapa yang memberitahu riwayatmu tamat berbareng dengan selesainya pekerjaanmu. Aku sebagai orang luar yang mengetahui dan membaca kentian citsu, untuk menjaga rahasia sudah pasti. Bila cucong takkan memberi ampun kepadaku orang luar pun bisa menjadi anggota, apa susahnya tapi engkau harus tahu tak ada yang minat bagiku menjadi anggota Pok Tianpang. Bukan, kenapa? Kenapa? Beritahu kenapa. Pendapat dan pendirian seseorang tidak bisa dipaksakan, soalnya kenapa belum bisa ku beritahu Wan Jie menangis. Untuk ku juga tak bisa engkau beritahu Wan Jie janganlah engkau mendesak, ya aku tak bisa mendesak, maka gunakanlah saat ini dengan gembira. Karena ku kuatir dengan berlalunya hari ini, kita bisa main bersama untuk, ia berseduh-seduh dengan sedihnya. Wan Jie jangan berkata sebodoh itu, kata Inti Yong Jiok yang turut terisak-isak. Mereka begitu mencintai satu sama lain dan enggan berpisah. Saat inilah pintu terbuka, Xiao Hang masuk ke dalam, Kou Niyo, ia tidak meneruskan buru-buru keluar lagi, karena melihat api asmara sedang membakar suasana kamar. Wan Jie cepat-cepat melepaskan Tiong Jiok dan bertanya dong kol ada urusan apa? Pang Cu dua kali mengirimkan utusan menanyakan Kong Cu, ya, ku tahu, katakanlah Kong Cu masih mabuk dan belum bangun, Pang Cu mau apa dengan kuyanya Tiong Jiok? Tidak apa-apa jangan pedulikan itu sebaliknya kita lewatkan hari ini dengan gembira, mungkinkah ia mendesaku untuk bekerja tanda tanya ya lo Cucong menginginkan buku itu cepat-cepat diterjemahkan, tapi jangan pedulikan. Terlambat saja diperlambat pun akhirnya selesai juga. Sebaiknya lebih cepat beres lebih baik. Wan Jie sediakan kereta, Sekarang juga ku berangkat ia bangun dengan memaksakan diri, terhuyung keluar pintu. Pek Chin Mio duduk di kursinya tenang-tenang. Wan Jie duduk di samping Tiong Jiok yang sedang berpikir keras menghadapi kertas bertulisan sang sekerta. Hampir setengah jam lamanya ia memeras otak, tak sehuruf pun yang ditulisnya. Waktu ia dongak, sinar matu Seng Pang Cu sedang menatap ke arahnya. Suasana menjadi canggung. Wan Jie memandang juga ke arah gurunya. Wan Jie engkau kenapa tanya Sang Guru? Kupikir, kupikir, mau bicara jangan begitu, seperti orang garap saja. Kupikir pekerjaan ini bisakah ditunda dalam beberapa hari ini? Tanya Wan Jie dengan sungguh-sungguh. Karena In Kong Cu sejak terjadi peristiwa itu seolah-olah mengalami kekagetan dan pikirannya belum tenang, konsentrasi pikirannya belum pulih seperti dulu. Tambahnya dengan penjelasan kuat. Oh, kata Pak Chin Nio dengan tersenyum. Kiranya begitu, sebaiknya engkau harus tahu karena terjadinya peristiwa itu, Lo Cucong mendesak agar pekerjaan ini diselesaikan secepat-cepatnya. Tapi jika In Kong Cu kurang enak badan, istirahatlah dua-tiga hari tidak mengapa, tidak. Yang rendah tak perlu istirahat asal saja, kata In Tiong Giyok. Asal saja bagaimana tanya Pak Chin Nio, terus terang saja apakah ada kata-kata Sang Sekerta yang sukar dimengerti terhadap bahasa tidak menjadi soal, anehnya Inti Sari dari pelajaran pedangnya membuat orang tak mengerti. Dapatkah Kong Cu memberikan contoh? Misalnya dalam buku ini, banyak jurus-jurus dari ilmu pedang, penusunannya tidak sempurna, terbalik-balik dan banyak kekurangannya. Mengakibatkan bahasanya terputus-putus dan sukar diterjemahkan. Entah si penulis ingatannya kurang kuat dan membuat kekurangan-kekurangan atau memang ilmu pedang ini tidak sempurna. Jika patah demi patah diterjemahkan, sukar mendapatkan arti yang sempurna, maka itu membuatku berpikir dan berpikir tanpa menulis sejak wajah tersenyum dari Pak Chin Nio pudar mengguram, pokoknya Kong Cu boleh menerjemahkan patah demi patah, nanti kami bisa membereskan sendiri kekurangannya Inti Yong Giok mengangguk. Mulailah ia menulis dengan cepat, memang sudah terkandung niatnya untuk mengganggu Pak Tian Pang, maka itu ia sengaja menjungkir balikan kalimat dan membuat terjemahannya itu sukar dimengerti. Dalam sekejap lembar pertama selesai ditulisnya. Pak Chin Nio membaca hasil terjemahan itu, keningnya mengkerut-kerut lalu bertanya Wan Ji Yee jam berapa sekarang lebih kurang jam 3. Pak Chin Nio mengantongi lembaran asli dan lembaran terjemahan. Di kamarku ada obat penyegar otak, ambillah sebutir untuk Inkong Cu dan temaninya di sini aku segera kembali lagi dan terus ya cepat-cepat keluar pintu tak kalah engkau menulis, hati pun merasa huancur. Sehoruf tulisanmu sama dengan berkuangnya sedikit. Pertemuan kita, pertemuan dan perpisahan adalah gelombang kehidupan, berpisah untuk berkumpul adalah gembira, sebaliknya berkumpul untuk berpisah mendatangkan duka. Semua ini tergantung nasib, maka tak perlu gembira tak perlu duka, terserah kepada yang maha kuasa. Aku tak mau menerima nasib begitu saja. Pokoknya aku sudah bertekad untuk sehidup semati, Hektomekar, itu tak baik, jawabin Tiong Giyok. Andaikan aku harus mati di sini, paling-paling menambah jumlah setan-setan penasaran lain tidak. Tidak toh suhu dan locucong bisa memanjaku, aku bisa memohon dengan ancaman bunuhnya diri. Mungkin persoalan tidak sebaat yang engkau pikirkan, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar, nyata tergesa-gesa benar. Wan Jie menyekai rematu dengan cepat. Siapa tidak ada jawaban. Di jendela tiba-tiba nongol sebuah wajah tolol kebego-begoan dari seorang pelayan istana. Di tangannya memegang seekor burung pos, ia longok ke dalam dan baru menjawab pertanyaan Wan Jie sambil nengir-nyengir, Pangcu ada tidak atau untuk apa mencari Pangcu aku, menangkap, burung pos jawab atau agak gugup. Kembalikan ke kandangnya, tak usah ribut-ribut bentak Wan Jie. Mukanya pelayan tolol itu menjadi merah, burung ini membawa surat di kakinya berikan padaku kata Wan Jie. Atoh nyengir-nyengir tolol terus-menerus dan memberikan burung itu Papa Wan Jie sambil menjublek tak mau pergi. Wan Jie mengambil surat dari kaki burung, lalu memberikan burung kepada Atoh. Di sini soang dilakukan pekerjaan penting, tidak boleh sembarangan masuk, mengerti kah ya mengerti jawab Atoh sambil membungkuk dan terus berlalu. Atoh biarpun ketolol-tololan, kesetiaannya pada suhuku kuar biasa sekali. Maka itu ia ditugaskan merawat burung-burung pos, kalau bukan aku jangan harap boleh memegang burung-burung merpatinya, surat itu diluarnya terterana Manggoli Ucung. Dengan cepat Wan Jie membuka dan membacanya, begitu selesai wajahnya menjadi berubah dengan mendadak. Apa yang tertulis di surat itu Wan Jie mengantongi surat dan memaksakan diri tersenyum, tidak apa-apa, hanya saja, ih lihat wajahmu begitu pucat, tunggu kuambilkan obat penyegar otak, Wan Jie berlalu. Pek Chin Mio datang. Lengannya memegang sebuah kotak kumala. Ia diang saja tanpa berkata, waktu Han Jie datang baru membuka mulut. Beritahu siapapun tidak boleh masuk ke sini, katanya. Wan Jie mengangguk dan menjalankan perintah. Terjemahan Kong Cu tadi telah ku perlihatkan kepada Lo Cucong, Pek Chin Mio menjelaskan, memang banyak tempat yang hilang atau kurang, mak itu meminta Kong Cu membaca habis dulu seluruhnya buku baru menerjemahkannya, dengan begitu memudahkan pekerjaan bagimu. Tapi sebelum itu perlu, ku terangkan bahwasannya buku ini sangat dirahasiakan dan dipandang Lo Cucong sebagai pusaka yang tidak termilai harganya. Kecuali dia engkau lah orang pertama membaca buku ini, suatu kebanggaan bagiku mendapat kepercayaan sebesar itu, dan akan ku curahkan seluruh kemampuanku untuk mengerjakannya mungkin. Tapi ingat, Jika terjadi sesuatu kesalahan berarti bencana bagimu, untuk ini ku harap engkau berlaku waspada. Oh sudah pastikan ku jaga rahasia ini. Kami pun percaya engkau bisa menyimpan rahasia. Katanya dan terus membuka kotak Kemala dan menyerahkan buku pusaka itu. Buku itu telah kurang hanya 20 halaman lebih, dengan tenang Tiong Diok membacanya. Sebagai orang yang cerdas dan berbakat, setelah mengulangi dua kali, seisi buku telah melekat dalam ingatannya. Dikembalikannya buku itu pada Seng Pangcu. Bagaimana tanya Pak Chin Niu? Sekuat kepandai yang kuku curahkan, hanya bisa menerjemahkan sehuruf demi sehuruf. Terhadap kalimat-kalimat yang terputus-putus atau yang kurang benar membuatku tak berdaya kalau begitu memang dasarnya ilmu pedang ini banyak kekurangannya entahlah, kata Inti Yong Giok. Tapi bolahkah aku bertanya dari mana Pangcu memperoleh buku ini? Terus terang buku ini dirapat dengan susah payah dari seorang bulim yang lihai. Apakah orang Tiong Hua atau India jago bulim itu? Orang Tiong Hua masih hidupkah? Orangnya Pak Chin Niu menganggu kepala. Diakah yang bernama Hao Sian? Untuk apa? Kongcu bertanya soal dia dari mula. Kuduga Hao Sian sebagai penulis buku ini, dan nama itu bukan nama asing, maka aku yakin dia bukan orang India. Tapi kuhan kenapa orang Tiong Hua menulis buku dengan bahasa sang sekerta? Di sini soalnya. Benar apa yang engkau katakana, tapi apakah hubungannya dengan nama itu soal? Dalam bahasa sang sekerta banyak istilah-istilah yang sukar diartikan dalam bahasa Tiong Hua secara tepat, lebih-lebih terhadap pelajaran ilmu pedang ini, salah sepatah berarti menyimpang 10 depa, untuk mempertahankan keasliannya. Maka ia menulis dalam bahasa sang sekerta mungkin apa yang engkau duga secara cermat betul adanya. Maka itu ingin kutemui orang yang bernama Hao Sian itu. Segala kesulitan di buku bisa kutanyai kepadanya soalnya kami bisa menemukan orang itu. Apakah dia mau membantumu? Memang kenapa orang itu sedah kehilangan bukunya, sudah kesal dan pusing, mana mau lagi membantumu? Tak usah khawatirkan. Asal orang itu dapat ku temui, pasti dapat ku pancing yang segala ku ingini. Baiklah, soal ini akan kami pertimbangkan. Nah sekarang engkau boleh pulang beristirahat dengan cepat. Seng Pangcu berlalu. Sekembalinya ke Ila, tenang Wan Jie berwajah murung, seangkan Inti Yong Jiok juga terpekur tanpa membuka mulut. Pemuda ini pikirannya melayang-layang ke berbagai soal, kengtian chipsu, pang hui, tian bin sin kei, tanda punggungnya, usia 18 tahun, petiam hang yang aneh, Wan Jie yang menarik, kini ditambah Wan Jie yang masih tetap di sampingnya. Wan Jie, tak usah payah berpikir di soal rumit saja, aku telah membuat lo cucong menghadapi kesukaran, mungkin dalam 3-4 bulan kita masih bisa bersama-sama, Wan Jie menangis, tidak bisa. Tidak usah mengulur waktu lagi, engkau harus segera meninggalkan tempat ini, semakin cepat semakin bagus, kenapa penderianmu cepat berubah? Sukarku katakan, lihatlah surat ini, itulah surat yang didapat dari burung pos, di atas berbunyi, setelah diperiksa dengan cermat, In-Hok telah kembali dan yang mengiringi In-Tiong-Giok adalah In-Hok palsu. Sedang pemuda itu usianya 18 tahun, mengerti bahasa sang sekerta. Dapat diketahui pada pemuda itu, bertanda bacokan di pundak kirinya. Entah apa pemuda itu maksudnya masuk ke markas pusat Poktienpang? Sebaiknya ditangkap dan dikompres untuk mendapat penjelasan dari Tanto At-Tiao. Selesai membaca, sekujur badan In-Tiong-Giok basah dengan keringatnya dingin, gaya refleksnya memegang pundak kiri. Bajunya sudah terbuka yang dipegang tempat tanda bekas bacokan. Untung surat ini jatuh di tanganku, andai kata pada guruku, akibatnya tak bisa kubahingkan, kini jalan satunya, engkau harus secepatnya meloloskan diri dari sini. Malam ini dengan care apapun aku harus mendapatkan tanda jalan untukmu. Tiong-Giok tau rahasianya sudah diketahui Wan-Jie, membuatnya bertambah tenang. Tidakkah engkau mau menyelidiki juga soal diriku dan anda ini tak usah ku tanya lagi, engkau lah orang yang dicari-cari oleh Poktienpang karena ayahmu adalah pembunuh ayahnya Pesuheng. Yang bisa membunuh ayahnya Kiam Hang tentu jago bulim juga, sedang ayahku bukan orang Kang O, maka itu ku pikir lucu tapi usiamu dan tanda itu cocok dengan orang yang mau mereka tangkap, yang berusia 18 tahun dan ada tanda di punggungnya ini. Bukan aku seorang. Mungkinkah semuanya harus ditangkap dan dibunuh soalnya tidak jelas bagiku, yang ku tahu jika sampai tertangkap adalah buruk. Akibatnya, lebih baik engkau kabur kedatanganku ke sini untuk mendapat penjelasan dalam soal itu, maka tak ada niat bagiku berlalu dengan begitu saja ah, engkau mau cari mati, atau memaksaku mati, pembicaraan terganggu dengan kedengarannya derapan kuda. Mereka melongok dari jendela tampak, Li Tong Leng dengan dua pengawal menuju ke Ila, tenang. Li Tong Leng merasa kaget melihat kehadiran Wan-Jie di dalam kamar, dengan tersenyum ia memberi hormat. Pangcu menyuruhku ke sini untuk menjemput Kongcu ke istana. Nantikanlah sebentar, aku harus merapikan diri dulu, engkau belum makan, suruh Xiaohang menyediakan, nanti kita sama-sama ke sana, silahkan Kongcu makan dan mandi dengan tenang, tapi Pangcu menghendaki agar Wan-Kohunio tidak turut serta. Kenapa tak tahu? Menurut Pangcu soalnya penting dan harus dibicarakan dengan empat metu saja antara Pangcu dan Inkongcu. Apakah Pangcu benar-benar berkata begitu ya? Masakan aku berbohong? Tak terasa lagi Wan-Jie menjadi kaget dan parasnya berubah pucat. Cepat ia mendekat pada Tiong Giyok. Kau pikir baik atau buruk serahkan pada nasib. Bagaimanapun terjadi jangan engkau berkeras dengan cucong dan buruku, aku bisa bekerja, Wan-Jie jangan ketakutan tak keruan, pokoknya beres sesudah beres makan dan mandi, Tiong Giyok naik kereta menuju istana. Suasana di belakang istana itu lain dari biasa, di situ terdapat kereta indah, pengawal-pengawal lebih banyak dari hari-hari biasa, penjagaan keras sekali. Yang mengherankan sampai Seng Pangcu pun berada di antara pengawal. Begitu Tiong Giyok turun dari kereta, Pangcu segera memanggil. Jangan buang waktu, silahkan Kongcu naik kereta. Tiong Giyok naik lagi ke kereta. Salah, naiklah kereta ini seru Bek Chin Niu. In Tiong Giyok jadi bingung, ia terpaksa pindah kereta, tak selang lama Pangcu itu masuk dan melihat pemuda kita yang sedang terpekur. Segera duduk di sebelahnya dan terus siam juga seperti si pemuda. Tinggallah In Tiong Giyok menjadi serbat tak enak, untuk menghilangkan kecanggungan ia meram. Telinganya mendengar suara roda kereta, hidungnya mencium wangian dari Seng Pangcu, hatinya berdebar-debar, pikirannya kacau balau. Waktu kereta berhenti, mereka telah tiba di suatu tempat sunyi. Di situ terdapat sebuah pembangunan sederhana, Liki Chie mengetuk pintu dan memanggil perlahan. Tak selang lama pintu terbuka, Bek Chin Niu mengajak Tiong Giyok turun dan masuk ke dalam rumah itu. Dari sini terdapat pintu rahasia yang langsung masuk ke dalam terowongan. Begitu gelap tampaknya dari luar. Waktu obor-obor menyala dari dalam terlihat seorang fotoat berbaju biru menyambut kedatangan mereka dengan hormat sekali. Yang rendah adalah Hong Chieok Tong, congkoan, pengurus, penjara tanah, menghadap pada Pangcu tak usah banyak peradatan, kata Bek Chin Niu. Ya, 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 kata Hong Chieok Tong dan terus mundur menyamping, lagak gayanya agak ketakutan, membuat Tiong Giyok Geli melihatnya. Dengan didampingi Seng Pangcu, ia pun turut gagah-gagahan masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Setelah melewati beberapa langkah, mereka sampai di suatu ruangan, di situ penerangan mengandalkan obor. Pangcu mengambil tempat duduk yang sudah dirapikan. Ku minta kamar satu dibersihkan dan semua keperluan disiapkan, Ong Chieok Tong cepat-cepat memerintahkan anak buahnya bekerja. Tak selang lama datang laporan segala yang dikehendaki, Pangcu sudah siap semua. Ingkong Chu terpaksa menyusahkanmu sebentar datang kemari, alat-alat perlengkapan di sini dapat menangkap pembicaraan Kong Chu dengan orang tawanan, maka itu berlakulah cerdik. Ong Congkoan antarkanlah ing Kong Chu. Tanpa bertanya ini itu lagi, Tiong Giyok mengikuti Ong Giyok Tong memasuki pintu berjeruji besi. Dari sini terdapat tangga batu, turun ke bawah. Setiap seratus undakan tangga terdapat sebuah pelita, di bawahnya terdapat pintu jeruji yang rendah, samar-samar dari dalamnya terdengar suara berkerincingnya rantai besi. Juga setiap pintu itu bertulisan kamar nomor satu, kamar nomor dua, dan seterusnya. Inilah penjara di dalam tanah yang serupa dengan neraka.